Nah, jadi kita bakal belajar tentang perbandingan. Oke, pertama ada skala. Nah, jadi skala itu merupakan perbandingan jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Jadi, jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Biasanya skala itu ditulis dengan awalan 1 banding, ini bisa banding berapa aja ya. Misalkan ini 1 banding 500 ribu gitu. Nah, kalau soal skala. Halo, suara aku dengeran nggak sih? Kedengeran kan ya? Kedengeran, Kak. Kedengeran, Kak. Maaf. Oke, oke. Nah, kalau misalkan soal skala, ini tuh kalian ingat aja rumus yang ini. Aksinya tiga ini. J, P, S, J, S. Jadi, kalau misalkan di jawabannya menjadi kayak gini. J, P sama dengan S kali J, S. Terus, S sama dengan J, P, per J, S. Terus, J, S sama dengan J, P, per S. S itu skala. Aku tahu tadi apa sih? Skala. DP itu jarak pada peta. Terus, J, S itu jarak sebenarnya. Nah, terus ada perbandingan semilai. Perbandingan semilai itu perbandingan yang menjadikan bahwa jika salah satu nilai variable diperbesar, makanya variable lain dijika jenis semakin besar. Contohnya tuh, misalkan ada dua perbandingan. Nah, ada perbandingan A sama perbandingan B. Kalau misalkan besar A naik, berarti besar B juga ikut naik. Kalau misalkan besar A-nya turun, berarti besar B juga ikut turun. Gitu. Misalkan. Misalkan aku punya buku. Buku. Harganya Rp. 5.000. Nah, terus kalau misalkan aku pengen beli 5 buku, berarti harganya juga naik. Kenapa naik? Karena besar A-nya naik kan. Dari satu kelimatnya naik. Berarti harganya juga bakal dinaik. Terus yang ketiga ada perbandingan berbaliknya. Perbandingan berbaliknya itu perbandingan yang bikin kalau salah satu variable diperbesar, berarti variable lainnya jadi lebih kecil. Contohnya, penggunaan satu gedung. Memerlukan waktu satu bulan. Satu bulan mengandalkan pekerja. Nah, kalau misalkan pekerjanya ini tambah banyak, misalkan pekerja tambah banyak. Nah, berarti hari pengerjaannya itu semakin sedikit gitu. Jadi kayak kebalikannya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke soal ya. Ini soal nomor satu. Jarak Kota Bandung, Jakarta, 160 km. Nah, jarak pada petaknya 4 cm. Kita dibanahin skalanya. Karena tadi kan udah ada rumusnya di atas. Oke. Jadi kan udah ada rumusnya di atas. Nanti ingatkan yang segitiga ini. Nah, tinggal kalian masukin aja. Terus ulang ya. J, P, S, J, S. Nah, di sini kan yang ditanya itu skalanya. Nah, itu tuh skala J, P, S, J, S. Selanjutnya, jarak pada petaknya kan ini 4 cm. Per jarak 960 km. Nah, ini kan masih ke lo meter. Harus di 2-2 cm. Dari ke lo meter atau cm itu berada 5 kali. Jadi, ini kalaik 0.5. Jadi, waktunya. Tidak, 5. Tuh. Ini dari bagi 4 sama 16 dicaret. Jadi, ini jadi 1 banding 4.000. Itu. Tuh. Ada yang bingung enggak? Atau kurang jelas? Atau ada jelas? Ada yang tanya. Ada yang mau tanya enggak? Atau aku lanjutin. Banyak enggak. Oke. Iya, bisa. Iya, bisa. Iya, bisa. Iya, iya. Oke. Nah, terus, sekarang nomor 2. Jarak 2 buah kota, 165 km. Nah, jarak kota pada petak dengan skala 1 banding 2.500.000. Oke, sekian bagi rumah saya yang tadi. Ini kan berarti yang ditanya itu jarak pada petaknya kan? Nah, berarti kalau jarak pada petak itu, ini skala dikali jarak sebenarnya. Sekalanya kan, ini 1 banding 2.500.000. Ini jarak sebenarnya itu, 165 km. Jangan lupa dirubah dulu. Ini yang ditanyain atau gini. Atau dia jelas? Oke, kalau yang lain nanya, aku lanjut ya. Tinggi sebuah pinjata menara 15 cm. Nah, terus skalanya 1 banding 2.500.000. Banding tinggi sebenarnya. Ini sama aja kayak tadi. Bedanya tadi itu jarak. Ini tuh tinggi, tapi rumusnya tetap sama. Oke, sebuah pinjata ini sebenarnya. Ini sama aja ya. Jika bisa pakai rumusnya tadi, yang sebuah tiga itu. Nah, ini. Jadi, bedanya kalian ganti aja jadi tinggi. Berarti tinggi sebenarnya, teman-teman. Dibada petak, dibagi skala. Nah, di pada petak ini kan 15 cm. 15 cm. Terus dibagi. Jadi 7500, ini kan mati CM. Kita harus berganti ke meter. Berarti 100, 100, 100, 100, 200. Jauhannya yang A. Oke, aku lanjut ya kalau gak ada yang nanya. Nah, jarak dua kotak pada peta adalah 12 cm. Dan jarak sebenarnya itu 144 km. Kalian tanyain skalanya, sama juga namanya yang tadi. Jadi skala itu, jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya 12 cm. Terima kasih. 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 hai 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 Eh ya lebih mudah nggak bisa menulis hingga sinyalit-nyalit kayu Inhal aleka Hai Terima kasih. 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 Karena semakin banyak hari penghargaan ya Berarti semakin banyak juga kuai yang mereka bisa buat Ini 200 Tura on me bu kalau turanya Apa kalian kedengeran Berarti kalau 12 hari Ini tuh terang lepas secara turah Jadi Nah disini Berarti 12 Sama kan 240 Per X Disini Ini coba aja Di 3 Di X 12 ke 3 Eh 12 ke 30 Berarti 360 Yang nomor 9 Ada yang mau ditanyain gak Atau 11 atau 12 Gak ada kak Ya kalian di tengah Nomor 10 Jika dengan 3 liter bensin Sebuah motor dapat menunggu jarak Sejauh 36 km Maka dengan 5 liter bensin Motor tersebut dapat menunggu jarak Sejauh 36 km Nah di 5 liter Nah ini juga Kalau misalkan semakin banyak bensin yang dia punya Berarti jarak yang bisa ditempu juga semakin banyak Ini tinggal Terima kasih Oke sebelum aku kasih tau jawabannya ada yang udah disesainya 60 km berapa-berapa 60 km oke yang lain ada yang mau jawab jawabannya sama atau gimana ya kak sama oke jadi gini ya ini 3663 12 13 13 kali sama 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 ini masih ada yang belum enggak atau kurang jelas ya atau kita lanjut aja ya 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 Nah, tadi kan aku udah bahas beberapa soal deh Sebelum aku bahas soal yang ini Coba dong kalian hitung dulu Nanti kasih tau aku jawabannya berapa Bagaimana bisa kita bahas Ada yang udah hitung belum? Atau masih hitung? Kalau udah ketemu jawabannya langsung open mic aja Bagaimana? Ada yang udah ketemu? Aku udah tunggu, aku tau disini ya Ini kalau ada yang Tidak jawab duluan gitu Biasa-biasa kakak aku atau kakak Malika gitu Seri banget Coba tau udah dapet jawabannya nih Nanti biar kita bahas kan soalnya kan Nah, ini hampir sama sama soal-soal yang lain Mungkin kalian ada yang bisa ngajuin duluan nih Ini sama kok kayak perbandingannya Jadi ini perbandingan tidak Kita senilai ya Kalau ada yang terbanya langsung aja ya Private chat kak Ya, aku kok syukur Ini kok, baya ya 5 menit 5 menit 5 menit Aku yang udah dapet jawabannya, private chat aku. Aku tau nggak. Terima kasih. 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 jawabannya masih ditunggu ya kalau sangat masih ada yang menghitung boleh langsung aja dihitung terus jawabannya dikirim ke Pak Rahmat terima kasih ada-ada apa-ada lagi yang mau menambah lagi nih udah ada yang tahu nih Kak oke aku jawab aja langsung ya ini kan berarti perbandingan berbalik nilai kan jadi ini 1 kilometer sama dengan 120 ya kan 120 terus berarti kalau X itu sama dengan berapa misalnya gitu kan lagi dapatnya 90 akan ada perbandingan dia senilai jadi jadi 60 per X sama dengan 90 120 oke lagi kita langsung kita ini hitung aja kali ya 90 X sama dengan 60 kali 120 nah terus X sama dengan 60 kali 120 dibagi 60 oke oke terus kita caret 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 nah ini juga ini ini juga caret ini jadi bagi 3 jadi cari 3 ini jadi 4 ini bagi 3 1 ini jadi 2 20 kali 4 sama dengan 80 jadi 80 kilometer oke oke ada yang masih belum paham apakah udah paham semua apakah abu ada yang masih belum paham saya beli nanya mas yang oke oke bentar ya saya komik dulu gendang oke aku bakal ngintin ya yang nomor 13 oke aku mau kasih nomor 13 ini aku mau ngasih waktu buat ngejeng dulu kira-kira kira-kira 3 atau 4 tempat kali satu saat ada yang ada ketemu jawabannya langsung aja private chat ke aku gimana sekarang harus komentar di website harus komentar di private chat tapi ya bisa aku baru kelas selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau masih belum paham, bisa dibahas. Terima kasih. 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 Nah, misalkan tadi Nana mengaksaikan suatu pekerjaan dalam waktu 10 hari sedangkan dia dapat mengaksaikan dalam waktu 15 hari jika mereka bekerja bersama-sama top yang dibutuhkan untuk menaksaikan pekerjaan tersebut adalah nah, itu kita masukkan 10 12 hari jadi, 1 kita sambung dulu jadi, 5 per 30 ini berarti 1 per X sama dengan 5 30 jadi, X sama dengan 30 bagi 5 sama dengan 6 hari jelas nggak tahu ada yang masih bingung nggak, ya masih bingung yang 30-nya, Kak masih bingung yang mana? 30-nya 30 oh, itu ini bentar itu KPK ya, Kak? iya, benar-benar itu KPK-nya jadi, kalian berdari KPK yang ini ini kan 10 tapi 15 sama 10 15 oke, 30 gitu masih ada yang bingung atau pengen banyain? sudah paham, Kak itu satu itu rumusnya ya jadi, itu rumusnya 1 per X sama dengan jadi, aku tulis ini di bawah sini jadi 1 per X sama dengan 1 per itu itu dari rumusnya itu lagi beberapa hari gitu ada yang masih pengen ditanyain atau masih bingung? kalau ada yang masih bingung boleh also online aja atau udah jelas? ya, Kak oke, kalau udah jelas kita lanjutkan kalau udah jelas kan tadi kan ini soalnya sama nih kalian berarti kerja-kerja aja ya ini ini aku gak dipertin ini Arva dapat menyelesaikan pekerjaan menyangkut si bidang dalam waktu 4 hari dan Arva dapat menyelesaikan dalam waktu 12 hari kalau mereka bekerja bersama-sama baiklah yang diperlukan adalah ini soalnya sama persis kayak yang di-14 kalian coba kalau ada yang menjawabannya boleh langsung mencetak ke aku aja selamat menikmati 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 ini juga sebagian besar jawabannya udah gini kita pecat ke aku tapi aku bakal bahas lagi disini nah ini pakai rumusnya ini sama-sama tadi jadi 1 per X sama-sama 1 per A tambah 1 per F nah 1 per X sama-sama 1 per ini kan Arva biasanya kadang itu dalam waktu 4 hari tapi sini kita taruh 4 terus disini Arva nama-sama 12 hari jadi kita masukin 12 nah ini kita cari KPKnya 4 sama 12 itu kan 12 jadi 1 per X 4 per 12 jadi X sama-sama 12 per 4 jadi jawabannya 3 hari itu untuk kankah per 16 ya kenapa yang mana ya yang mana itu 1 per 4 tambah 1 per 12 eh ingat ding bener kakak ya ya jadi itu 12 itu tuh KPK 4 sama 12 ya nah sekarang nomor 16 perbandingan berat Andi dan Boni adalah 7 banding 8 jika berat Boni 40 dapat kau berat 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 dia ini juga kalau misalkan duduk sama di atas pasti bisa ingatkan soal ini jadi aku bakal ngasih waktu dulu buat kalian ngejain ya kalau misalkan jawabannya boleh pencet aku lagi oke selamat di atas di atas selamat 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 oke karena yang udah banyak yang benar jadi aku langsung bahasan ya ini ini kita menang kan badan Andi dan Boni itu 7 banding 8 nah terus badan Boni ini 48 0 ini kalian masukin aja ini A oke berarti ini A banding B teman 7 7 dengan 8 nah disini kita tahu yang 48 kilogram kan berarti 7 8 x 8 42 udah tadi udah banyak yang jawab di chat terus jawab yang benar nah sekarang nomor 17 sama persis caranya yang tadi langsung aja jawab atau kodak temu langsung on mic juga boleh 42 ya kak iya ya yang lain ada yang punya jawaban juga sama beda atau gimana iya kak 4 juga 4 juga oke jadi aku langsung bahas ya ini kan dikatakan soalnya itu perbandingan berat-berat cika sama cika sama dewi itu 5 6 nah terus jumlah berat-berat keduanya itu 77 kilogram nah disini tanya berat-berat dewi jadi nah terus disini kan yang diketahui itu kan jumlahnya kan diubah bateri keduanya berarti kita harus pakai total keduanya juga berarti tambah 6 baru dikali 77 6 per 11 kali 77 6 kali 7 jadi 42 kilogram itu ada yang bingung atau mau dipanyain dulu sebelumnya soal berikut ya atau udah jelas oke kalau udah jelas aku lanjutkan soal nomor 17 ya bakal lanjutin sama ayah oke bisa dihilangin dulu oke oke berbandingan umur ayah ibu dan benot adalah 8 banding 7 banding 3 jadi jumlah mereka 72 tahun pertama tentukan umur ayah ibu dan benot dan kedua tentukan selesai sumur ayah dengan ibu oke oke untuk nomor 1 tentukan umur ayah oke jadi jumlah umur mereka 72 tahun berarti jumlah dari semuanya berarti satu keluarga ini anggap aja variable A atau B atau C misal jadi 8 A tambah 7 A ini kan ini ayah ini ayah ini ibu ya kan ini terus tambah ini si benot jadi 38 A tambah 7 A tambah 3 A sama dengan 72 nah terus ini hitung 8 tambah 7 tambah 3 7 tambah 3 10 18 18 18 18 18 18 18 18 A sama dengan 72 oke A sama dengan 72 18 berarti A sama dengan 4 4 oke pertama kita hitung ayah oke ayah itu sama tapi 8 8 8 8 8 8 8 8 32 tahun masih muda ayahnya ibu ibu itu sama dengan 7 7 kali 4 98 tahun nah terus si siapa namanya si B benot 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 itu sama dengan berarti 3 kali 4 12 tahun oke gitu udah paham yang bagian 1 nih apa ada masih belum paham tidak paham kak paham oke kita siap 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 nomor 2 kali nomor 2 tentukan selisih dengan ibu selisih tadi kan udah ketahuin ya udah tinggal kurangin aja 32-28 32-28 jadi selisihnya adalah 4 tahun udah oke kalau ada yang belum paham ada yang masih belum paham tapi yang ini sih nomor 2 pasti paham semua kak kalau udah dapet ini tinggal goyang doang ini kalau udah paham semua sudah paham sudah kak oke 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 aku mau ngasih contoh misalku ngasih latihan soal kalian kerjain nanti nanti aku nanti aku nanti aku bahas jadi soalnya nih bentar oke umur siapa ya kita cari temen-temen disini sering namanya nih cowok namanya ada rangga disini guys umur rangga umur rangga branding umur 1 ada siapa tuh cowoknya tuh ada umur kia oke branding umur kia adalah misal adalah 9 adalah 9 banding 8 misal deh misal deh selisih umur antara selisih umur antara Rangga Rangga ya Rangga oke Rangga dan kia terus selisihnya tuh 5 tahun misal terus oke udah tau terus tadi umur mereka masing-masing adalah berapa tuh oke sabi banget hitung ini sama kayak nomor 17 tapi kalau 17 itu penambahan kalau ini berarti tinggal dikurang kalau nasi selisih oke yang udah jawab boleh baik ini ya saya secet ya oke makasih selamat Terima kasih. 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 Terima kasih.